Halo semuanya, balik lagi di channel youtube aku, Roida SHN Kebetulan hari ini aku mau beres-beres, mau merapi-rapikan payet, mau menyatukan payet Jadi aku pikir sekalian aja aku buat videonya, sekalian aku menjelaskan gitu ya Karena setelah aku lihat-lihat di video-video yang udah aku upload, video payet yang aku upload kemarin-kemarin Disitu masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar payet ini Baik itu mengenai jarumnya, mengenai benangnya, mengenai jenis-jenis payetnya Kemudian itu warna-warna payet, dan payet ini digunakan untuk apa, saat kapan, kayak gitu kan Jadi disini nanti akan kita jelaskan semuanya Sekaligus juga, nanti akan aku jelaskan mengenai payet untuk baju, payet untuk ronce Disini kita akan bahas semuanya Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang baru belajar, yang mau coba Pokoknya yang mau belajar payet lah, seputar-seputaran payet, kalian jangan skip Barangkali nanti dari obrolan-obrolan kita ini, kalian bisa mendapat ilmunya dan bisa kalian pelajarin Oke, sekarang yang pertama kita masuk di jarum Ini sebetulnya udah pernah aku jelasin juga, tapi barangkali masih ada yang belum ngeh Atau belum dengar gitu Kalian kan sering tanya, kak jarum payetnya nomor berapa, jenis jarum payetnya itu seperti apa Sekali lagi, kalau untuk jarum payet, jarum ini khusus untuk payet Kalau jarum tangan biasa, di bagian ujung atau di bagian lubang benangnya ini Dia sedikit gemuk atau besar, lebih besar daripada badannya Tapi kalau untuk payet, dia lurus aja semuanya Oke, jadi dari ujung sampai ujung semuanya langsing Sebetulnya kita bisa memakai jarum apa aja sih Tapi, karena kadangkan kita menggunakan payet yang kecil Masalahnya cuma di situ aja Kalau misalnya kalian mau mayetnya pakai mutiara-mutiara yang besar atau payet-payet yang besar Pakai jarum tangan biasa juga bisa Tapi kalau misalnya kalian pakai payet yang kecil Misalkan itu payet pasir Ya, nanti kendalanya di bagian lubang ini Kadang-kadang dia nggak bisa lewat Karena disininya lebih besar daripada lubang payetnya Jadi, kalau untuk bungkusan jarum payet itu seperti ini Nih, ya Nih Satu plastik gini Aku beli Rp. 5.000 Nggak tahu nih berapa banyak isinya Rp. 5.000 ya, teman-teman Bentuknya seperti ini Kalian minta aja, Kak, beli jarum khusus payet Nanti akan dikasih seperti ini Kalian boleh screenshot nanti kalau kalian ke toko biar bisa kalian beli Nih Oke, harganya Rp. 5.000 ya, teman-teman Selanjutnya kita bahas mengenai benang Karena pertanyaan benang ini juga masih seringkali aku lihat Kak itu pakai benang apa? Terus benangnya lapis berapa? Kenapa pakai benang nilon? Saat kapan pakai benang nilon? Kayak gitu kan Jadi yang biasa aku pakai kalau misalnya memayet itu ada dua jenis benang Benang yang seperti ini, satu Kemudian benang nilon Nih Benang biasa dan benang nilon Kalau benang biasa itu ya seperti biasa aja yang biasa kita menjahit Ya, nih Yang biasa kita gunakan di mesin jahit Dan kalau benang ini Ini seperti benang pancing Tapi kalian jangan mintanya benang pancing Karena kalau kita perhatikan lebih dekat Benang pancing itu lebih besar atau lebih kasar daripada ini Kalau benang nilon yang khusus payet ini Dia bentuknya halus sekali Halus sekali Jadi kalau kalian mintanya benang pancing Nanti dikasih benang pancing itu, itu ukurannya besar Kalian mintanya harus benang nilon khusus payet Kalau untuk harganya ini 8.000 Ya guys Oke Jadi Selanjutnya Saat kapan kita pakai ini? Saat kapan kita pakai ini? Kita menggunakan benang ini Benang biasa ini Kalau kita menjahit Kalau kita memayet Memayetnya itu ketika kita memayet di kainnya Ketika kita memayet di tila juga bisa Dan saat kapan kita pakai ini? Kenapa harus pakai ini kalau udah ada ini? Gitu kan Oke Disini aku mau ambil dulu kebayanya Supaya lebih mudah kalian pahamin Oke Kalian perhatikan Disini udah ada dua kebaya Model kebaya Yang pertama ini Ya Yang kedua ini Oke Kalau misalnya kita menggunakan benang yang seperti ini Ini kita gunakan saat kita memayet di kain Di kainnya seperti ini Tapi kalian usahakan senada dengan kainnya Ya Senada dengan dasarnya Dasar kainnya Oke Dan juga kita menggunakan ini Saat kita memayet di tila Tapi payetannya itu padat Nih Ini kan payetannya padat Jadi kalau misalnya kita memayet yang seperti ini Ada baiknya kita menggunakan benang jahit biasa Tapi yang senada dengan tilenya Jangan senada dengan payetnya Harus senada dengan tilenya Supaya dia tersamarkan nanti Kalau misalnya ada serabut-serabutan benangnya di dalam Dia tersamarkan karena senada Oke Jadi yang ini saat kapan kita gunakan ibu-ibu Ini kita gunakan Saat kita memayet di tila juga Tapi posisinya itu kita menjahit mutiara seperti ini Yang bentuknya itu jarang-jarang Atau berjarak Jadi kita menggunakan ini Ini, 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 ini Ini kan aku pakai benang nilon ya Kenapa kita menggunakan payet ini Kalau kita menjahit mutiara Karena ini kan jaraknya Karena ini kan mutiaranya berjarak Jadi, kalau kita menggunakan benang biasa Nanti benangnya yang di dalam itu kelihatan Maka dari itu kita pakai benang yang ini Yang transparan ini Supaya Pas dia kita jahit-jahit gini Benangnya nggak kelihatan Walaupun kelihatan-kelihatan sedikit sih Tapi dia lebih-lebih tersamarkan gitu Karena ini kan transparan kalian lihat nih Ya, transparan Oke Disitulah kita menggunakan ini Saat menjahit mutiara yang berjarak Kalau mutiaranya padat Jangan menggunakan ini Aku sarankan Karena ini benangnya lumayan kaku Jadi, kalau misalnya kita menggunakan ini Saat menjahit Seperti ini Nanti nggak siap-siap kerjaan kita Karena mengatur benangnya itu agak susah Oke Dan satu lagi Kak, itu benangnya berapa lapis? Kalau benang yang ini Penggunaannya ini biasa aja Kita masukkanlah benang itu ke lubangnya Gitu kan Kalau benang biasa ya guys Lalu kedua ujungnya ini kita simpul Kita gabung Nih, inilah contohnya Agak bandel Agak bandel benangnya Jadi, kedua benangnya itu kita simpul Kalau benang biasa Kita simpul seperti ini Maka benang biasa itu jadi dua lapis Ya Dua kali, dua lapis seperti ini Sama seperti kita menjahit tangan biasa Tapi kalau kita menggunakan benang nilon ini Benang seperti ini Ini kita menggunakannya satu lapis aja Jadi, kita masukkan ke lubang benangnya Lalu yang kita ikat Atau yang kita simpul Ujungnya cuma satu aja Yang satu lagi kita biarkan Nih, kita biarkan Kalau benang yang seperti ini Satu lapis aja Kalau yang benang seperti ini Dua lapis Gitu Oke Teman-teman paham ya Kalau masalah benang-benang ini Seperti itulah cara penggunaannya Selanjutnya Di sini kita bongkar-bongkar Jenis-jenis payetnya Ini namanya payet pasir Kalau payet batang Seperti ini Ya Ini lebih kecil dan lebih bulat Sementara kalau yang payet batang Dia Agak panjang-panjang Dan sedikit lebih kasar Nih Dia bentuknya patah-patah Ya Sementara ini agak bulat-bulat Dan kelihatan lebih halus Jadi ini payet pasir Ini payet batang Kalau misalnya kita memayet Jadi sekali menusukkan itu Dua ini Tiga ini Atau tiga ini Tiga ini Ya Kalian sesuaikan warnanya Terus Ini mutiara-mutiara Seperti ini Penggunaannya ini Bisa ditabur-tabur Bisa kombinasi juga Bisa kalian kombinasikan Di ujung-ujungnya Misalnya seperti ini Ya Ini kan ada mutiaranya Di ujung Jadi Kalian pakai payet pasirnya Bisa kalian tambahkan Mutiara-mutiara Di ujungnya Gitu ya Teman-teman Ini mutiara kristal Namanya Ya Ini mutiara sintetis Ini Mutiara kristal Mutiara sintetis Harganya ini Lima ribuan Harganya ini Sepuluh ribuan Tapi untuk ukurannya Masih lebih panjang ini Jadi lebih murah ini ya Teman-teman Daripada ini Tapi memang Dari segi kualitas Yang lebih cantik ini Ini pun kilat ya kan Kilat Ini biasa aja Jadi ini juga Mutiara kristal Yang ada kilat-kilatnya Itu mutiara kristal Terus ini Mutiara cangkang Yang tadi Aku kasih tunjuk dulu ya Nih Ini mutiara cangkang Ya Mutiara cangkang Terus Kita lihat lagi Terus ini ada Celing-celingan Kalau gak salah Segini 10 ribu Aku kurang tahu Harga-harganya Udah lupa Terus ini ada juga Bentuk-bentuk yang seperti ini Ada mutiara-mutiara Ya Jadi kalian Kalau misalnya Beli payet itu Jangan langsung Pilih-pilih-pilih Jangan kayak gitu Kalian lihat-lihat aja dulu Katalognya Biasanya kan Kalau di toko payet itu Ada katalog kan Jadi kalian lihat-lihat Oh ini Terus kalau misalnya Kalian lihat foto orang Kalian zoom Dia pakai payet apa Nanti kalian bisa tanya Tanya ke tukang payet Kak Ini payet apa Namanya Gitu Oke Aku sih biasanya kayak gitu Karena gak semua nama-nama payet Aku hafal Tapi misalkan aku lihat Ada baju orang yang cantik Terus aku lihat Aku zoom Payet ini pakai payet apa Gitu kan Nanti aku ambillah gambarnya Terus nanti aku lihat di katalog Di toko payet Kalau misalnya di katalognya Gak tersedia Nanti aku tanya sama orangnya Kak Ini payet apa namanya Ya kalau ada syukur Kalau misalnya gak ada Kan pasti dikasih tau Gitu Ya Nih Nih payet batang juga Ini kemarin aku beli Setengah on Harganya 27,5 Untuk harga payet itu Di daerah kami Aku tinggal di Medan Untuk payet MGB Jepang punya seperti ini Ya Harganya itu Satu on 50 ribu Sampai 55 ribu Gitu Jadi ini aku beli Setengah on 27,5 Berarti ini 55 ribu Satu on Gitu Gak tau di daerah kalian Kalian boleh deh Sharing berapa-berapa Harga payet di daerah kalian Tapi mereknya yang MGB ya MGB punya ya Karena aku selalu pake MGB Nih Ini juga ada payet Disini bisa beli Per 15 ribu Jadi kalau misalnya Bajunya yang mau dipayet itu Cuma satu Atau cuma sedikit Dibeli aja sedikit Bisa juga beli 10 ribu Bisa juga beli 5 ribu Minimal 5 ribu Tapi ya 5 ribu ya Sedikit lah ya Nih Gak harus beli Setengah on Atau satu on Selanjutnya Ini juga payet Payet batang Nih Jadi semua ini payet batang Terus ini mutiara-mutiara Mutiara sintetis juga Sisa-sisa dari Pemakaian Terus ini ada mutiara-mutiaranya Ini aku beli 10 ribu Tapi ini udah banyak yang aku pake ya Hampir penuh ini 10 ribu Jadi disini bisa beli 10 ribu guys Nanti aku jualan payet deh Kalau misalnya kalian ada yang minta Dibelikan payet Ya kan Nanti aku packing-packing seperti ini Bisa dikirim Ya Dan disini Nih ada bintang-bintang Kalau aku bilangnya bintang-bintang Terus ini Ya Nih Ini Kalian perhatikan ini Ini namanya batu gosok Ya Jadi ini harus dipanaskan Baru bisa ditempel ke tilenya Untuk memanaskan ini Bisa Pake alat Biasanya aku pake alat Ini aku ada alatnya Nih Ini Ini aplikator hot fix Namanya Hot fix Ya Tapi kalau misalnya kalian gak punya ini Pake apa ya Dibuat aja pake lilin Kalian panaskan ke lilin Atau ke Pokoknya ke api Ya Pake pinset Pake pinset Kalian pegang ujungnya seperti ini Misalkan kalian gak punya ini Sebentar Nih Jadi kalian pegang ini pake pinset Nih Ya Pake pinset seperti ini Lalu kalian panaskan ke lilin Ini kan lemnya dibawah nih Lemnya ini dibawah Terus kalian panaskan Kalau lemnya udah melele Baru kalian tempelkan ke lilinya Gitu ya Kalau kalian gak punya ini Tapi biar lebih cepat Dan lebih aman Pake ini Ini Dulu aku beli Harganya 190 Tapi sekarang udah murah kok Ini 100 ribuan Atau 90 ribuan Atau berapa sekarang Ya Oke Jadi untuk payet-payet ini Kayaknya segitu-segitu aja ya Terus ada batu-batunya Cara penggunaan batunya ya Seperti biasa Kalian kombinasi Gitu ya Disini udah ada lubang-lubangnya dua Terus Disini Nih Sebentar Nih Disini aku ada payet juga Ini seperti payet batang Tapi dia ukuran yang besar Kalau yang ini Aku pake biasanya untuk meronce Nih Ya Jadi kalau untuk meronce itu Ada dua macam payet yang kita pake Bisa yang kecil Dan bisa yang besar Nih Kalau yang besar itu seperti ini Teman-teman Nih Ukurannya seperti ini Ya Ini juga merek MGB Dan ini lebih mahal Daripada yang kecil Sebentar aku ambil yang kecilnya Kalau yang kecilnya seperti ini Nih Yang kecilnya seperti ini Yang besarnya seperti ini Jadi dua kali lah yang kecil ini Baru satu kali ini Ya Dua kali payet yang kecil Baru satu kali yang besar Jadi kalau misalnya kalian mau memayet Payetannya itu Misalkan Cuma gelombang-gelombang Ketupat Atau dia Payet-payet Yang lurus-lurus Gitu Kalian lebih bagus pake yang seperti ini Selain lebih gampang Lebih rapi juga Dan lebih cepat Tapi memang harganya lebih mahal Tapi misalkan kalian mau memayet itu Yang misalnya kayak motif gorga Motif huruf Motif bunga Kalian pake yang Kecil-kecil Nih Yang ini misalnya hitungannya 6 Bisa lah kita pake 3 ini Kalau misalnya ini hitungannya yang besar ini 8 Bisa kita pake 4 yang besar ini Tapi coba kalau hitungannya ganjil Misalnya 9 Kan udah lebih Misalkan kita buat 4 Masih 8 Misalkan kita buat 5 Udah 10 Lebih Jadi kalau misalnya motifnya dia Yang misalnya kayak huruf-huruf Kayak bunga-bunga Kalian pake lah yang kecil Ya Kecuali yang hitung-hitungannya genap Baru kalian bisa pake ini Tapi kalau misalnya hurufnya petak-petak Ya bisa-bisa aja pake ini Gitu Oke Kayak gitu ya Cara penggunaan ini Lalu kalau untuk Selanjutnya Pake mutiara-mutiara yang biasa Juga bisa Gitu Pokoknya ini Ada yang kecil Dan ada yang besar Sekali lagi Meretnya aku pake yang Kayak gini ya Jepang punya ya Dan ini memang Lebih mahal Oke teman-teman Karena ini udah panjang Debar Kita jelasin Kalau untuk Pemilihan warna Sekali lagi Aku juga gak pandai Memilih warna Tapi untuk Amannya Kalian ambil Harus ada kombinasi Silvernya Misalkan itu warna pink Kalian ambil Pink Batangnya Pasirnya silver Jadi pasirnya itu silver Mau warna apapun Pasirnya itu silver Itu lebih amannya Kecuali kalian udah pandai Tabrak-tabrak warna Kombinasi warna Ya Itu terserah lah Gitu ya Tapi untuk amannya Kalian ambil Payet batang Senada dengan kain Kemudian Untuk payet pasir Warna silver Gitu Nanti sekali lagi Kita bahas-bahas lagi deh Pemilihan warna payet Ya Kalau kalian misalnya ada saran Kak Cantik ini kesini Cantik ini kesini Ya thank you Kita sama-sama belajar Gitu Oke teman-teman semuanya Terima kasih yang udah nonton Semoga videonya bisa membantu Semoga bermanfaat Kita sehat-sehat Panjang umur Lancar rezeki kita Dan sampai jumpa